bahwa seorang istri itu punya kemampuan bagaimana menata bahasa karena disebutkan al-wadud al-wadud itu bukan dalam arti hanya dia itu lemah lembut tapi disini seorang istri itu adalah mampu menata kalimat-kalimat untuk suaminya mampu berahasa dengan bahasa yang baik, mampu menegur dan menyapa suaminya dengan baik dan mampu membuat ketenangan kepada suaminya lihat para ibu yang dirahmati Allah SWT perlu bagi para ibu untuk melihat hadis nomor 3 dalam sahib Bukhari atau hadis nomor 2 dalam sahib Bukhari dalam kitab Badil Wahyi, yaitu awal tentang turunnya Wahyu ketika Nabi SAW pulang dari hadis tentang awal turunnya Wahyu maka Nabi SAW dalam keadaan ketakutan ketika datang Jibril yang pertama kali maka disebutkan Nabi SAW itu sampai meminta kepada Khadijah R.A jambiluni, jambiluni, jambiluni selimutilah aku, selimutilah aku katanya maka Khadijah R.A mengambil ya, selimut dan menyelimutinya lalu Khadijah bertanya apa yang telah terjadi maka Nabi SAW mengatakan ya, bahwa telah datang seseorang yang memelukuk lalu diseritakan bahwasannya itu adalah Jibril alaihi salam lalu Nabi SAW berkata disaat itu kekhawatirannya apa kata beliau aku merasa takut jika seandainya kaumku artinya orang-orang Mekah waktu itu akan mengusirku maka apa kata Khadijah R.A tidak demikian wahai suamiku beliau menenangkan baginda Nabi SAW beliau berkata demi Allah Allah tidak akan membiarkanmu karena engkau itu orang yang baik ahlak tidak pernah membuat dolim menyambung silaturahmi senantiasa membantu kepada yang tidak mampu dan senantiasa berdiri sendiri artinya tidak pernah meminta-minta kepada orang engkau itu orang baik maka lihatlah Pak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala disini apa kehadiran seorang seorang istri jadi kehadiran seorang istri bersama apa suaminya nah maka semua masalah yang berkaitan dengan masalah suami adalah kembali kepada kita dulu artinya kembali kepada para ibu dulu bahwa Nabi SAW memberikan terapi lebih awal dan Nabi SAW memberikan satu cara terlebih dahulu bagaimana wanita